Amanda Manopo diakui sangat susah move on dari Esa Sigit Amanda Manopo diketahui pernah berpacaran dengan beberapa artis Nama-nama artis tersebut diantaranya adalah Esa Sigit dan juga Chris Lauren Baru-baru ini melalui kanal Youtube Billy Syaputra Amanda mendapat pertanyaan siapakah sosok mantan yang telah membuatnya susah move on Hal itu didapatkannya saat bermain Truth or Dare Paling susah move on sama siapa? Ujar Amanda membacakan pertanyaan dari tumpukan kartu Truth Billy kemudian meminta Amanda untuk menyebutkan satu nama Raut wajah Amanda terlihat kebingungan dan sempat terdiam seketika Lalu dengan sangat mengejutkan Amanda menjawab bahwa Esa Sigit adalah mantan yang membuatnya susah move on Paling susah move on sama Esa Esa Sigit jawab Amanda serasa tertawa Jawaban Amanda membuat Billy bertanya dan ingin memastikan Billy ingin tahu apakah Amanda sekarang sudah move on atau belum Tapi sekarang sudah move on belum? Tanya Billy Udah lah kenapa pertanyaannya kayak gitu? Ya udah Tegas Amanda Sosok Esa Sigit yang disebut Amanda sebagai mantan yang telah membuatnya susah move on Terbilang mengejutkan Sebab Amanda terakhir kali berpacaran dengan Chris Lauren Dan baru putus pada awal 2020 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.